Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat UHJ Banjar semua Sahabat-sahabat UKJ Banjar Dimanapun berada Hari ini Sebelum kita ke masjid Hari Jumat ya Saya menyempatkan diri untuk berbagi kembali Apa yang saya tahu dan apa yang saya Pernah lihat, dengar Maupun yang saya alami sendiri Sahabat-sahabat Selamat pagi semua mudah-mudahan Kita semua selalu Disehatkan badan Sehatnya sebadah dan rohani Dipanjangkan umur, dimurahkan rejeki Dilancarkan segala macam urusan kita Baik itu urusan dunia maupun akhirat Oleh Allah SWT Berkat Kita selalu bersilaturahmi Saling berdiskusi Saling sapa Saling menghargai Dan menjalin Persahabatan Bukan mencari permusuhan Perbedaan diantara kita Adalah khasanah dan kekayaan Yang harus Kita syukuri Baik sahabat-sahabat Dan salawat dan salam juga Selalu kita curahkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Karena berkat beliau lah Kita bisa saling mengenal Berkat beliau lah kita Menjadi rahmatan Lil'alamin Manusia adalah Rahmatan Lil'alamin Agama apapun Itu adalah Rahmatan Lil'alamin Karena kita Manusia adalah Wujud yang paling Sempurna Dikiptakan Dikiptakan oleh Allah SWT Baik sahabat-sahabat Kali ini saya akan melanjutkan Pembahasan saya Tentang mistik Tentang mistik Jadi saya Tidak hanya suka Dengan hal-hal yang seni Keindahan Teknologi Saya juga Suka mengamati Sesuatu yang berbau mistik Karena hal-hal mistik ini Tidak lepas dari kehidupan kita Hal-hal gaib Itu adalah hal-hal Yang harus kita imani Dan kita percayai Agar kita bisa Menetralisir Agar kita bisa Memposisikan diri kita Ya Karena Dalam rukun iman itu Ada yang terakhir Itu adalah Mempercayai Hal-hal yang gaib Yaitu Percaya kepada Kada dan kadar Percaya kepada Malaikat Itu adalah hal-hal Yang bersifat gaib Hanya Allah yang Tahu apa Sebenarnya yang gaib itu Ya Alimul waibi Wasyahadah Allah itulah Yang Mengetahui Hal-hal yang Gaib Dan hal-hal Yang nyata Kita hanya diberikan Pengetahuan Kita hanya Diberikan sedikit Pengetahuan Secuil pengetahuan Tentang hal-hal Di dunia ini Baik itu hal-hal Yang gaib Maupun hal-hal Yang nyata Semuanya Sedikit sekali Kita miliki Dan Semakin kita berbagi Hal yang sedikit Yang kita miliki itu Tidak akan berkurang Tapi malah akan bertambah Dan akan semakin tajam Oleh sebab itu Saya Akan membagikan Apa yang saya punya Karena Saya percaya Dan yakin Kalau kita berbagi Apa yang kita bagikan Tidak akan hilang Tapi akan semakin Bertambah Kali ini Saya akan berbagi Kembali Tentang Guna-guna Ya sahabat-sahabat Guna-guna ya Guna-guna ini Kalau lebih tinggi lagi Tingkatannya bisa menjadi Santet ya Bisa lagi menjadi Parang maya Kalau di tempat kami Nah saya hanya Di awal-awal ini Saya Berkisar antara Guna-guna saja Kali ini saya akan Membahas Kalau kemarin Kan itu Membahas tentang rumah Kiri-kiri rumah Atau tempat usaha Yang terkena Guna-guna Sekarang saya akan Lebih fokus ya Saya akan lebih fokus Kepada Diri kita Bagaimana kita Mengetahui Kalau diri kita Atau sahabat kita Di samping kita Atau teman kita Atau istri kita itu Sedang terkena Guna-guna ya Sahabat-sahabat Guna-guna ini ada dua Sebenarnya ya Guna-guna itu ada dua Tujuan utama Yang pertama Untuk membuat orang Jatuh cinta Yang kedua Untuk membuat orang Jadi benci Ya sahabat-sahabat Itu guna-guna Kalau tujuan itu Untuk mencelakai orang Sudah naik Di atas dari Lipol guna-guna Yaitu Santet Ya Atau teluh Sihir ya Atau Apa Parang maya Sebenarnya itu Dalam lingkup yang Sama Sama-sama Menggerakkan Energi-energi Gaib Baik itu Energi positif Ataupun negatif Sama-sama Sama-sama Di bidangnya Orang ahli Supranatural Sama-sama Berkaitan dengan Hal-hal yang Bersifat Mistik Sama-sama Membahas tentang Metafisika Metafisika ya Dalam ilmu Ilmi ya Hal-hal gaib Itu disebut dengan Metafisika Sesuatu yang Tak bisa dilihat Oleh mata Tapi bisa Dirasa Bisa Dirasakan Ya Hawa-hawanya semua Baik Ada tujuh Yang akan saya bahas Mungkin Kalau ada yang Lain lagi Silahkan Nanti kita Bahas di komentar Ada tujuh Ciri-ciri Orang Kena guna-guna Sebenarnya Tujuh ciri ini Bukan hanya Untuk kena guna-guna ya Tapi bisa juga Karena kita Kena gangguan Bukan kiriman orang Tapi karena Gangguan secara alami Kalau orang Banjar Menyebutnya Kapuhunan Sahabat-sahabat Saya bisa juga Itu kapuhunan Jadi kita Jangan berperasangka Buruk dulu Untuk mengatakan Bahwa kita Kena guna-guna Bisa juga Kita kapuhunan Kapuhunan ini Dalam artian Kita Karena salah Dalam melangkah Salah dalam Membuat keputusan Misalnya kita Menyakiti hati Orang lain Ya Ada hak-hak Orang lain Yang tidak kita tunaikan Lalu kita berjalan Lalu Doa orang itu Akan membentuk Energi negatif Di alam sekitar kita Sehingga Menghantam diri kita Atau kita lupa Berdoa Atau apa ya Nah jadi tidak Tidak 100% Yang tujuh Macam saya sebutkan Ini Ciri-ciri Kena guna-guna Bisa saja Itu merupakan Pertanda Bahwa kita Kena gangguan Gangguan lain Di alam astral Yang tak terlihat Oleh mata Nah inilah Kiri-kirinya Sahabat-sahabat Yang pertama Yang pertama Kita Susah Tidur Saya membagikan Di video-video saya Di video Apa namanya ya Audio Audio Apa namanya Audio Adioterapi Itu ada gangguan Susah tidur Untuk Merespon pikiran Dan otak kita Ke alfa Ya Dengan Prekonisi tertentu Nah Kalau mau mencoba Silahkan Dibuka Di bagian Audio Terapi saya Tentang Gangguan susah tidur Ya Nah Gangguan susah tidurnya Ada beberapa macam Bisa secara medis Bisa secara Non medis Nah Non medis Ini Ada Tandanya Ada beda Ya Kalaunya non medis Atau Baik kita Kena guna-guna Atau gangguan Orang gaib Itu Biasanya Kita akan menjadi Seger Mata Tidak mau tidur Lagi Setelah Jam 10 Malam Ke atas Nah Kita bisa susah tidur Di jam-jam itu Karena puncak-puncaknya Orang Kuat Di alam sebelah itu Siang hari mereka Adalah di malam hari Menjelang Tengah malam Ya Sahabat-sahabat Itu puncak pekerjaan mereka Ya Waktu-waktu Mereka bekerja Energi 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 yang Maksimal Nah Kalau ini Berlangsung Setiap hari Beberapa hari Biar Anda Minum Obat Tidur juga Tetap Susah juga Tetap Tidurnya Ya Makin seger Malah Nah Itu tanda Bahwa Anda Kena gangguan Bisa kena gangguan Kiriman Bisa kena gangguan Kapuhunan Ya Orang banjar Bilangnya kapuhunan Gangguan orang gaib Yang ada di sekitar kita Karena perilaku kita Yang Menyakiti orang lain Misalnya lempar barang sembarangan Ya Macem-macem ya Atau kita memutuskan sesuatu yang Salah Ya Sehingga berepek pada orang yang sakit hati Lalu berdoa Itu akan membentuk energi negatif Karena doanya negatif Karena orang sakit hati ya Doa yang keluar negatif Maka Kita akan merasakan Seperti itu Yang kedua Apa ciri-cirinya Yang kedua Ya Nah Yang kedua ini Sahabat-sahabat ya Sakit Biasanya kita merasakan sakit ya Sakit di dada Sakit di kepala Ya biasanya sahabat-sahabat Atau kita sering Apa itu namanya Keluar Keringat ya Keluar keringat Atau merinding Ya merinding Tapi waktunya Setelah asar Di waktu sore ya Sahabat-sahabat ya Nah Di waktu sore ya Ini kan tidak wajar ya Setiap sore Setiap hari Anda merasakan sakit Kepala Bahkan Demam Dada Rasa sakit Nyeri Setiap sore Setelah asar Nah ini pertanda Ada gangguan gaib juga Yang sedang Meliputi diri anda Ya sahabat-sahabat Jadi kalau habis asar Milih Bebangat Kalau habis asar Bebangat Jalan banjar gitu ya Bebangat Kalau garingnya tambah banget Di habis asar itu Kena Kena gangguan Ya Biar diobatin Ya tidak berfungsi Kemudian Sahabat-sahabat ya Saya lihat dulu ini Biasanya ya Kalau orang Kena Guna-guna ini Karena Ada banyak Energi negatif Di tubuh itu Yang ketiga ini ya Yang ketiga Badan terasa berat Badan terasa berat Lelah Malas Kita terasa malas Berhari-hari Kita selalu Malas untuk bekerja Biasanya kita rajin ya Tapi malas Tiba-tiba berat Ingin Selalu ingin duduk Ingin berbareng Tapi susah tidur Tidak mau tidur Tapi terasa Lelah Sudah makan Bagus Energi bagus Nah ini Juga Menjadi Tanda-tanda Apalagi Malasnya Berat Paling puncak Beratnya itu Setelah habis Asar Hingga puncaknya Di tengah Malam Tidur Tidak bisa Badan terasa berat Nah Yang keempat Obat Medis Apapun Tak berpengaruh Ketika Anda Merasakan malas Ketika Anda Merasakan sakit Dada Ketika Anda Merasakan Susah tidur Biar Anda Minum obat Seberapapun Tidak ada pengaruh Pertandanya ya Jadi Harus kita Terusir lagi Ciri-ciri berikutnya Kalau kita susah tidur Sakit dada Apa Badan terasa berat Coba Minum obat dulu Sebelum kita Berperasakan negatif Terhadap orang lain Terhadap mahluk-mahluk lain Termasuk Berperasakan negatif Terhadap mahluk gaib Tidak boleh juga ya Kita harus Meneliti dulu Obat Tidak berfungsi Apa tidak ya Nah Yang kelima Kita sering Mengalami Mimpi Mimpi buruk Seakan Dikejar Kejar Mahluk yang Menyeramkan Hitam Legam Gimana kita Dicekik Kita dilempar Kita diapakan ya Saya sering Bermimpi Seperti itu juga Dan Kita baca doa Untuk mengobati itu Kalau minum Obat tidur Tidak bisa tidur Tidur juga Kalau begitu Memajamkan mata Begitu tertidur Langsung mimpi buruk Nah Kita harus berdoa Untuk mengobati Hal-hal seperti itu Tidak bisa minum Obat Tidak berpengaruh Sahabat Sahabat Nah Yang Keenam Sakit pinggang Sahabat Nah ini Sebenarnya yang tadi juga Sakit pinggang ini Selain sakit dada Tadi kan Sakit kepala Nah Sakit pinggang ini Tiba-tiba Tiba-tiba itu Datangnya Kapan Datangnya itu Sore Sehabis asar Menjelang Maghrib Kita tiba-tiba Sakit pinggang Nanti Kalau sudah lewat Besok pagi Enak lagi kan Setiap hari Seperti itu Padahal kan Yang namanya Sakit pinggang itu Tidak peduli Waktu kan Tidak harus Habis asar kan Tapi ini Kita sakit pinggangnya Hanya Jika mau Maghrib Sore ya Habis asar Sakit pinggang Kalau sudah lewat itu Tidak sakit lagi Nah Kalau sakit pinggang Biasa kan Tetap aja sakit Walaupun Pagi Nah Berarti ada sesuatu Yang Berada di diri anda Ya Ada kiriman Mungkin juga kiriman Negatifnya Kiriman Persangka buruk kita Persangka positifnya Ya Karena Perbuatan kita Sehingga Energi negatif Di sekitar kita Terkumpul Lalu menyerang diri kita Kepuhunan Ujur Kepuhunan Benjar ya Nah Yang ke enam Tadi ya Sudah ya Sakit pinggang Tinggang kita Terasa nyeri Tak tertira Tadi waktu sore Ya Yang Berikutnya Ini yang sering terjadi Dan kita bisa Mengamati teman-teman kita Ya Emosional Bertambah Ya Emosional bertambah Maksudnya begini Biasanya teman-teman kita Itu tidak Suka marah-marah Tiba-tiba Sedikit-sedikit Aja marah Tiba-tiba Sedikit-sedikit Aja marah Ya Atau anda Suami istri Yang biasanya Mesra ya Tiba-tiba Tidak harmonis Hubungan anda Atau dengan teman Sedikit Salah bicara Marah-marah Nah Berarti Itu ada Pertanda Bahwa Anda Terserang Penyakit Yang tak terlihat Oleh mata Baik itu Penyakit Yang datang Sendiri Ataupun Penyakit Yang dikirim Oleh orang lain Oke itu Tujuh hal Sahabat-sahabat Nah Jadi dalam kehidupan ini Kita tidak bisa lepas Dari hal-hal Yang bersifat negatif Baik dari teman-teman kita Sampai di masa modern Sekarang ini pun Kita tidak Akan bisa Menghapus Bersih Yang namanya Ilmu-ilmu hitam Santet Teluh Parang maya Guna-guna Tetap ada Biar kita Basmi Sampai ke akar-akarnya Nanti ada lagi Muncul Karena Allah Sudah menciptakan Jin dan Setan Jin dan Setan Untuk Mendampingi Manusia Setan Selalu Menggoda Manusia Ketika Sang dukun Sudah Taubat Nanti akan Muncul lagi Dukun-dukun Yang lain Tentunya Gurunya adalah Setan Dan itu Diberikan hak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada mereka Untuk Menggoda Manusia Dan Menguji Keimanan Kita Sebagai orang-orang Beriman Bagaimana Kita menyikapinya Ketika kita Berhadapan Dengan Mereka 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 Hilang Ada lagi Muncul Sama Seperti kita Ulama Yang satu Meninggal Nanti akan Muncul lagi Satu ulama Meninggal yang satu Muncul lagi Satu ulama Yang lain Begitulah Terus kehidupan ini Ada siang Dan ada malam Kita tidak bisa Melampaui Hal tersebut Oke Terima kasih Semoga ini Bermanfaat Dukung terus Wahji Banjar Wahji Banjar Buang Yang Negatifnya Dari Wahji Banjar Ambil yang positifnya Segala yang salah Itu dari saya Segala yang benar Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hidayah dari Allah Yang benar Kesalahan Saya berbicara Saya mohon maaf Itu adalah dari saya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih